Kisah ini merupakan lanjutkan kisah Ramayana episode 69 saat penggantin meminta restu pada semua tamu. Kesokan harinya setelah pesta kunyit selesai, dasarata menemui Rama dan berkata nak, keempat puteraku akan menikah di waktu dan hari yang sama. Aku tidak ingat apakah aku sebahagia ini dalam hidupku sebelumnya. Nak tolong kenakan kawan pengantinmu. Mahadewa tiba membawa pakaian sanyasi dan dasarata berkata, Rama Asraya, apa yang kamu bawa? Mahadewa berkata ini adalah sebuah peluang, ini adalah kesempatan terakhir yang didapat seorang pria sebelum pernikahannya. Jika dia mau, dia bisa memutuskan untuk menolak memasuki hubungan ini pada saat-saat terakhir. Mereka mungkin memilih untuk melakukan perjalanan kekasih, memilih pertapaan dan mendapatkan kebebasan. Dasarata berkata Rama Asraya, bagaimana kamu bisa mengatakan ini pada momen pernikahan yang penuh keberuntungan? Mahadewa berkata yang mulia, pernikahan tidak menguntungkan siapapun, karenanya kebahagiaan pernikahan hanya berumur pendek. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah pembebasan. Pernikahan, bukanlah hamparan bunga mawar, ini jalan yang sulit, itulah alasannya. Perjalanan menuju kasih adalah sebuah kebiasaan dan juga sebuah pilihan. Rama berkata, Rama Asraya, jika kamu memberiku pilihan ini, aku pasti akan mempertimbangkannya. Tapi sebelum aku menentukan pilihan, bukankah aku harus berpikir terlebih dahulu? Mahadewa berkata, kamu mungkin merendungkannya dengan pasti, kamu mungkin merendungkan, memikirkan, dan berdiskusi. Kita di sini untuk hal yang sama. Rama berkata, sebelum aku memilih pertapa, penting untuk mengetahui tugas seorang pertapa. Mahadewa berkata, itu berarti meninggalkan segala jenis kesenangan duniawi dan bekerja demi kemajuan dunia ini. Rama berkata, Rama Asraya, siapakah pertapa terbesar di dunia ini? Mahadewa berkata, aku tidak yakin, tetapi ku pernah mendengar bahwa Mahadewa yang tinggal di Gunung Kailas adalah salah satu pertapa tersebut. Rama berkata, lalu mengapa Mahadewa adalah pria yang sudah menikah? Mengapa pencipta alam semesta Dewa Brahma menikah? Juga mengapa pemelihara Dewa Wisnu tidak lengkap tanpa Dewi Laksmi, Rama Asraya? Mengapa krihasta asrama mendahului sanyasi asrama dan wanaplasta asrama dalam sistem asrama Hindu? Wahai Sri Rama Asraya, Mahadewa berkata, Sri Rama, jawabanku mungkin berbeda dengan jawabanku, jadi aku ingin tahu jawabanku terlebih dahulu. Rama berkata, tentu, kita tidak dapat mencapai pembebasan tanpa memenuhi tanggung jawab kita. Tuhan mengutus kita ke dunia ini dengan suatu tujuan, meninggalkan hidup ini tanpa memenuhinya bukanlah pertapa tetapi menghindari tanggung jawab kita. Wahai Rama Asraya, krihasta asrama dimaksudkan untuk mengajari kita tugas seorang pertapa. Seseorang memenuhi tanggung jawab keluarganya. Mereka bekerja keras demi keluarga mereka. Jika seseorang tidak bisa berempati dengan keluarganya, dia tidak akan pernah bisa berempati dengan dunia ini. Itulah alasannya Mahadewa tidak disembah tanpa Dewi Gauri. Mereka ingin mengajarkan kita bahwa pertapa beraktif, partisipasi dan bukan pelarian dalam perjalanan hidup. Mahadewa berkata luar biasa, tak tersandingi Sri Rama inilah pentingnya. Tawaran Tita Yatra kekasih. Ini mengajarkan seseorang pentingnya pernikahan sebelum menikah. Rama berkata, Sri Rama Asraya, sekarang tolong beritahu aku pilihan yang tepat untukku. Mahadewa berkata, Sri Rama, takdirmu telah menentukan pilihanmu. Kamu benar-benar siap untuk memasuki gerahasta asrama. Kamu mendapat restuku. Setelah itu, pengantin mulai dirias dengan sangat memukau. Rama bersama ketiga saudaranya mulai berjalan, menuju tempat pernikahan diiringi oleh tarian dan musik. Di sisi lain, Sita dan ketiga saudaranya juga telah dirias. Semua orang tidak sabar untuk melihat bagaimana reaksi Sri Rama setelah melihat Dewi Sita-nya. Dewi Saraswati berkata, Sita, prosesi pernikahan telah sampai di pintu masuk. Sita, apakah kamu siap melakukan ritual mandi bunga? Kamu menikah dengan seorang pemanah. Kamu harus mengincar hati Sri Rama. Sita berkata bagaimana jika dia terluka. Dewi Saraswati berkata, seluruh dunia ingin terluka dalam cinta. Pukulan ini tidak akan menyakitinya, tetapi akan membuatnya gembira. Sita berkata, selamat menikmati. Sita berkata, selamat menikmati.